Kalo gue disuruh pilih OnePlus 9 Pro atau HP ini, hmm, kayaknya gue bakal pilih HP ini deh. Yuk gue jelasin kenapa. Yo guys, balik lagi sama Fendi, si Cepul Jepul. Ini dia OnePlus Nord 2, penerus dari OnePlus Nord pertama yang gue sempet bikinin videonya tahun lalu loh. Hayo, siapa yang masih inget dan sempet nonton? Jadi, makin canggih gak sih generasi kedua ini dan apa aja yang menarik? Gak usah pake lama, langsung aja kita cus ke kontennya. Eh, tapi sebelumnya, bantuin gue buat like dulu ya video ini. Lanjut! HP OnePlus gue ini yang ofisial Singapura dan global version dia. Dan dia punya dua warna, yaitu blue sama grey. Dan sebenernya dia masih ada satu warna lagi, yaitu yang green ya. Cuman dia gak masuk di Singapura ini. Untuk varian dan harganya itu dia ada dua. Yang pertama itu 8 plus 128 kalau dirupiahin sekitar 5,9 juta rupiah. Dan yang satu lagi 12 plus 256 seharga 7 juta rupiah. Dan inget ya, itu harga fresh sale-nya. Kalau harga normal sih bisa lebih mahal 500 ribuan lebih. Ini dia box-nya, yang mirip banget kayak generasi pertamanya. Di depan ada tulisan Nord 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 dan logo OnePlus. Di samping kiri tulisan OnePlus Nord 2 5G dan kanan OnePlus aja. Terus di belakang informasi tentang HP-nya. Langsung aja kita buka plastik luarnya. Pas dibuka langsung dihadapkan dengan HP-nya itu sendiri. Terus di dalamnya ada kotak lagi yang isinya casing elastis yang ada corak burem-burem gitu loh. Plus ada kotak lagi di dalamnya yang ada kartu ucapan. Habis itu buku-buku petunjuk dan SIM ejector. Hmm, kayaknya ada yang kurang ya. Gak dapet stiker nih. Lanjut disini ada charger-an 65W warp charge dan kabel charger-an warna merah type A ke type C. Udah gitu aja. Langsung kita keletekin plastiknya. Saat dinyalain langsung disambut dengan Oxygen OS 11.3 berbasis Android 11. Pas gue iseng cek bahasanya, ternyata ada support bahasa Indonesia juga loh. Habis itu langsung diminta update sekitar 320MB. Setelah kelar, gue cek storage-nya udah kemakan hampir 17GB dari total 128GB punya gue. Gimana dengan skor benchmark-nya? Untuk Antutu versi 9, dia bisa dapet sekitar 678.000. Dan ini dia Geekbench dan 3D Max-nya. Impresi awal gue tentang hape ini? Wah, ini sih OnePlus 9 versi terjangkaunya ya. Dan entah kenapa gue lebih suka generasi kedua ini ya dibanding sama generasi pertamanya OnePlus Nord. Dimulai dari desain belakangnya yang cukup elegan dengan matte finish gitu yang bermaterial kaca Gorilla Glass 5. Habis itu ada logo OnePlus-nya di tengah. Yang kalau dirabah ada teksturnya tersendiri. Untuk kamera bump-nya juga cukup tipis. Dengan modul kamera yang desainnya standar aja menurut gue. Lanjut ke bagian depan layarnya. Yang mana dia punya ukuran 6,43 inch. Ya udah punya proteksi Corning Gorilla Glass 5. Sama kayak di belakangnya. Bezel-nya cukup tipis untuk sisi kanan, kiri, sama atas. Cuma bezel bawahnya sedikit berlebih. Tapi masih oke buat gue. Terus kamera selfie-nya di kiri atas. Dan udah dapet screen protector bawaan. Di sebelah kiri dia ada power button sama ciri khasnya HP OnePlus. Yaitu namanya Alert Slider. Buat mute atau vibrate gitu. Di sebelah kanan ada volume button doang. Di atas ada mic. Dan di bawah cukup rame. Yaitu dual SIM card yang nggak bisa tambah memori. Habis itu mic, port type C, dan speaker. Untuk frame-nya bermaterial plastik. Yang mana warnanya itu menyatu dengan bagian belakang HP ini. Pas digenggam pun cukup nyaman ya. Dibilang HP yang gede juga enggak. Dibilang HP compact juga enggak. Jadi dia kayak ada di tengah-tengah gitu. Dan dia punya berat sekitar 189 gram. Dengan tebal 8,2 mm. Oke, lanjut kita ke spesifikasinya. Mulai dari display-nya yang punya ukuran 6,43 inch. Fluid AMOLED. Full HD Plus. Dengan refresh rate 90Hz. Dari sisi performance, HP ini pakai chipset Mediatek Diamond City 1200 AI. Dengan fabrikan 6 nm. Yang mana chipset ini khusus dibikin buat OnePlus. Yang katanya AI-nya ini lebih ke peningkatan display, pengoptimalan kamera, dan gaming. Untuk baterai dia punya kapasitas 4500 mAh. Dengan fast charging 65W. Yang diklaim dari 1 ke 60% dalam 15 menit. Nah, untuk kamera cukup menarik nih. Yang mana OnePlus bilang kamera utamanya dia ini diambil dari ultrawide kameranya si OnePlus 9 loh. Wah, menarik kan? Dimana dia punya 50MP wide IMX 766 yang udah ada OES-nya. Habis itu 8MP ultrawide dengan jarak pandang 119,7. 2MP monolens dan kamera depannya itu 32MP. Untuk spek lainnya itu dia udah 5G, NFC, WiFi 6, dual stereo speaker, sama fingerprint in display. Cuma sayangnya, hape ini nggak ada official IP rating ya. Habis itu nggak bisa tambah memory card sama nggak ada 3,5m jack headphone juga. Gimana dengan hasil speakernya? Ini dia. Yuk, lanjut kita tes gaming di hape ini. Dimana gue sempat mainin Genshin Impact selama 15 menit dengan settingan rata kanan highest 60fps. Dan overall cukup oke sih main di hape ini. Nge-freeze gue berasa sesekali ada, tapi agak jarang ya. Dan langsung aja kita lihat di grafiknya ini. Dari grafik ini terlihat kalau maksimum fps yang didapat sampai 50 aja. Habis itu terjadi penurunan frame bertahap. Dari 50 ke 45, terus sempat lama di 40-an. Sampai setelah menit ke 10 atau 11-an gitu, baru di 30-40 fps. Tapi sebenernya kalau fps-nya masih di atas 30-an, masih oke kok buat dimainin. Untuk suhu CPU-nya kalau dari grafik ini tertinggi mencapai 62 derajat. Kalau dipegang secara langsung pun memang berasa panas ya. Apalagi daerah dekat kameranya. Dan gue sempat ukur juga ada di 43-an derajat. Total baterai berkurang 11% selama 15 menitan main. Dengan settingan yang mentok tadi tuh rata kanan. Tapi menurut gue ya, harusnya bisa lebih baik sih kalau settingannya kita pakai yang default. Oh iya, satu lagi. Gue sempat bandingin nih grafiknya sama Redmi K40 Gaming Edition atau Poco F3 GT. Karena sama-sama pakai Diamond City 1200 ya. Jadi walaupun rata-rata frame rate-nya ada di 39 fps, tapi terlihat kalau si OnePlus Nord ini gejolak grafiknya lebih stabil. Kalian bisa lihat, garis hijau itu OnePlus dan merah adalah K40 Gaming. Kenapa bisa begitu? Ya mungkin karena si OnePlus Nord 2 ini pakai Diamond City 1200 AI. Sedangkan yang Redmi K40 Gaming itu pakai Diamond City 1200 biasa. Mungkin loh ya. Terus sisanya gue kasih lihat kalian aja settingannya. Untuk PUBG bisa dapet HDR, HD sampai Balance Ultra. Sedangkan Smooth-nya bisa sampai Extreme. Untuk Mobile Legends, settingan Ultranya juga udah kebuka. Untuk grafik FPS-nya sama-sama anteng kok di sekitar 59-60 fps. Untuk kamera apps-nya dia ada Mode Night, Video, Foto, Portrait, dan ini dia More-nya. Ada yang menarik di sini yaitu Mode Ultra Resolution. Yang katanya bisa menghasilkan foto dengan detail yang lebih jelas. Nanti kita coba buktiin ini. Untuk resolusi video dia mentok di 4K 30fps kamera belakang. Dan 1080p 30fps untuk kamera depannya. Lanjut aja yuk kita ke hasil video dan fotonya. Check it out! Yo guys, sekarang kalian lagi lihat di kamera depannya OnePlus Nord 2 ya. Dengan resolusi 1080p 30fps. Yes, sekarang lagi cukup terik banget nih. Tapi kayaknya kalau gue lihat sejauh ini lumayan oke ya. Jadi sekarang gue lagi mau ke Lucky Plaza guys. Mau beli sesuatu sama ada mau kirim barang bentar. Oke guys, sekarang gue bakal bandingin stabilisasinya on sama off samping-sampingan ya. Sejauh ini kalau dilihat stabilisasi kamera depan dan kamera belakang untuk lensa utamanya atau wide lensenya itu cukup baik ya. Cuma sayang untuk ultra wide-nya itu kayak nggak jalan gitu stabilisasinya. Kelar kirim barangnya, sekarang gue mau belanja ke warung Indonesia. Warung Indonesia memang. Ini dia guys. Toko yang menjual barang-barang yang ada di Indonesia. Sambal. Sekarang gue lagi coba resolusi 1080p 30fps. Ntar coba kita slow di sini ya. Dan ini dia hasil foto dari 0,6x, 1, 2, dan 5x. Terlihat di 5x masih menghasilkan gambar yang cukup baik loh. Di sini gue coba ultra resolutionnya juga dan agak mirip sih. Cuma perbedaan kelihatan saat gue zoom 1000% di mana hasil dari ultra resolution di sini lebih natural. Gue sempet bandingin hasil fotonya sama iPhone juga. Dan di foto ini lebih baik OnePlus sih. Tapi kalau kita zoom lebih jauh, detail tekstur dari pohon ini lebih kelihatan di iPhone. Satu lagi tambahan tentang night mode-nya si OnePlus Nord 2 ini. Yang menurut gue pribadi cukup natural dan menghasilkan foto yang lebih baik. Misalnya kalian bisa lihat dari tulisan merah ramada di sana. Terus garis-garis jendela di sebelah sini. Plus lampu-lampu di bawah sana yang lebih dapet banget detailnya. Dan yang paling penting night mode-nya itu nggak lebay ya menurut gue. Karena misalnya dibanding sama night mode-nya Mi 11 Ultra, gue agak kurang suka karena terlalu over. Nah, buat kalian yang OnePlus fanboy atau pengen punya HP yang jarang orang pake, pertanyaan selanjutnya pasti kalian tanya. Bang, bisa belinya di mana? Dan jawabannya, yes, SG.shipshop ya. Dan sekarang mereka itu udah punya Tokopedia juga loh. Intinya belanja di SG.shipshop ini email-nya kalian nggak usah pusing ya. Aman kok, karena mereka bayar pajak secara resmi. Habis itu pengirmannya juga cukup cepet karena mereka pake DHL Express. Dan satu lagi nih, penting. Untuk garansinya dia ada 2 tahun langsung dari official OnePlus Singapur. Dan nanti tim chipshop itu mereka bisa bantuin buat nge-crem-nya. Yaudah, nggak usah pake lama, langsung aja cus ke sana ya. Nanti link-nya juga gue kasih di deskripsi. Menurut gue, HP ini patut kalian lirik sih. Mulai dari desainnya yang cakep, habis itu performance-nya yang cukup mumpuni. Walaupun bukan yang terbaik. Untuk kameranya, wah kalian bisa lihat sendiri tuh kualitas video dan fotonya tadi. Untuk harga sebenarnya cukup oke loh. Cuman sayangnya buat temen-temen yang di Indonesia, mesti keluarin dana lebih buat import. Cuman ya mau gimana lagi, itu harga yang mesti kalian bayar buat dapet HP yang anti-mainstream. Apalagi kalau kalian berasa OnePlus 9 itu kemahalan, yaudah kalian bisa lirik ini. Hmm, kurangnya ya. Menurut gue karena bodinya yang termaksud tipis, jadi kalau kalian main game berat dengan settingan rata kanan, jadi gampang panas ya. Cuman kalau kalian pakenya normal-normal aja sih aman-aman aja. Habis itu yang mungkin agak nanggung gue berasa refresh rate-nya yang masih 90Hz. Sisanya gue bakal lanjut pakai HP ini lama-an lagi, dan kalau ada hal lainnya, gue bakal update di video selanjutnya. Oke guys, segitu untuk videonya. Kalian kasih tau gue ya, apalagi yang kalian mau lihat dari HP ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Subscribe, jangan lupa.